Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang mungkin bisa dibilang khas ya yang dari Pantai Santolo dimana memang pada dasarnya hewan ini tidak di semua pantai bisa ada ya seperti diketahui seperti di Santolo itu tidak pernah ditemukan kayak kerang bambu terus kerang-kerang geodak atau yang lain-lainnya nah di Pantai Santolo ada satu siput siput-siput laut ya bentuknya seperti ini dia tumbuhnya di karang-karang dia menempel ke karang ini kalau di darat itu ya kayak keong ya kalau di sawah itu keong ya ini juga mungkin termasuk famili keong cuma dia tumbuh di laut ini kalau orang pameliput atau orang santol bilangnya itu mata lembu kenapa disebut mata lembu? karena cangkang penutupnya ini yang dia tempat apa namanya dia tempat menempelkan tubuhnya ke karang ya penutupnya ini dia kayak mata kayak mata lembu lembu itu kalau orang Sunda bilang munding jadi kayak mata munding nah ini disebutnya mata lembu kerbau kerbau nah makanan ini atau keong laut ini mempunyai cita rasa yang khas yang enak dia tidak perlu bumbu banyak-banyak bumbu yang diperlukan untuk merebusnya hanya ya sedikit garam saja bahkan kalau dulu saya waktu apa namanya waktu di santol waktu ngambil langsung cukup dilempar ke pembakaran atau hanya ya direbus pakai air biasa saja tidak pakai apa-apa karena emang rasanya sudah khas rasanya sudah enak nah sekarang ini sudah dicuci bersih kita tinggal kasih air airnya secukupnya saja nah masa lembunya kita rebus kita tambahkan garam secukupnya garamnya tidak usah banyak-banyak cukup segini saja yang penting nanti ada rasa soalnya nanti kita pakai buat lebih membuat apa namanya lebih enak pakai saus dan kecap dan kecap setelah cukup matang dengan ditandai dengan mendidihnya air kita angkat rebusan mata terlembu dan kita tiriskan beberapa saat biar cangkang yang panas karena cangkangnya dukkan bisa menyimpan panas lumayan lama jadi kita tunggu biar panasnya sedikit rendah selamat menikmati nih kalau udah matang dia bisa keluar sendiri dalamnya nah ini yang dagingnya daging mata lembut seperti ini bagian ini yang paling favorit enak dengan rasa kenyal kenyalnya kalau yang ini enak dengan khas rasanya nah untuk menambah cita rasa seafood kita tambahkan saus dan kecap dan ada cara yang khas untuk memakan mata lembut yang banyak orang yang tidak tahu nah cara membuka mata lembut yang masih utuh gini yang belum keluar dagingnya kita hanya siapkan tangannya gini tangan gini karena udah matang dia udah tidak ada dagingnya udah gak nempel di cangkang di rumahnya ini jadi dia sangat mudah untuk keluar kalau tutup kan agak susah kita harus terus istilahnya di kecerok atau disedot ini enggak kira gini aja tangannya digini nah gitu cara membukanya dan disini dia masih menempel di apa namanya eh apa ya sebutnya pokoknya nempel di tempat dia membuka tubuh terus nempel di kerak di karang nah ini penutup cangkang nah kalau dulu saya waktu kecil waktu saya masih kecil ini bisa jadi mainan ketika saya masih di santolo ini bisa jadi mainan mainan uang-uangan kita bisa belanja pakai duit ini di hargain yang paling rupiah paling kecil misalkan dulu waktu saya masih kecil ada lima perak ya lima rupiah kalau yang agak gede eh penutupnya bisa jadi seratus rupiah nah seperti itu dulu bisa jadi alat tukar mainan nah yang dari semua ini kita aman dimakan tapi ada satu yang sebenarnya orang tidak tahu ini di bagian ini ini bisa bikin kalau kebanyakan makan kita bisa eh apa namanya cepat pusing bisa cepat pusing yang ininya nah yang kayak cacingnya ini kita buang soalnya ini yang kandungan ini kalau yang ya ada agak punya darah tinggi kayak gitu bisa cepat pusing nah setelah yang ini dibuang yang lainnya aman nah sekali lagi kita buka nah yang ini sebelah sini yang ininya di punduknya jadi kita buang ini yang bisa bikin kita pusing ini sekali lagi kita buka yang baru cara bukanya siapkan tangan di sini kita ketuk atau kita keluar deh keluar semua kita buka tutup cangkangnya kita buang yang dipunduk ininya yang kayak aliennya ini nih yang bikin pusing lalu yang lain bisa bebas dimakan cara makannya ini yang paling enak yang kenyal ini punya cita rasa yang khas kita cocok sambal kita cocok kecap dan mantap makanan khas Santoro dan sekarang siput atau keong laut atau mata lembu ini di Santoro sendiri banyak yang ngambil banyak yang nyari dan mereka jual dan harganya sekarang kemarin waktu saya di sana di Santoro lumayan mahal dulu itu orang tidak terlalu nge untuk menjual ini dan dulu waktu saya masih di Santoro untuk mengambil matolom ini sangat gampang masih tersedia banyak tapi sekarang sudah agak sulit soalnya banyak orang yang cari dijual satu kilonya lumayan kalau sekarang soalnya ini menjadi ciri khas ke makanan Santoro atau dan juga saya bilang sekian eh video singkat dari Kang Jaius mengenai salah satu makanan khas yang berasal dari Pantai Santoro dan saya bilang juga Insya Allah di video berikutnya saya akan banyak membahas atau ya meng-share hal-hal yang berkaitan dengan Santoro dan saya bilang tidak c ambassador teat tidak tidak Terima kasih.